Intro Bupati Pangkep Muhammad Yusrana Logau didampingi dan di 1421 Pangkep Letkol Infantri Fajar dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangkep Irdas meninjau proses latihan paski beraka di Tribun Alun-Alun Citramas Pangkejini Senin 29 Juli 2024 Bupati Emil hadir memotivasi 71 calon paski beraka untuk semangat dan gigi berlatih sehingga memberikan yang terbaik saat puncak perayaan Hud Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang Di hadapan paski beraka, Emil menyampaikan menjadi suatu kebanggaan bagi peserta didik yang terpilih menjadi paski beraka tingkat kabupaten Sebab katanya, tidak semua peserta didik paski beraka yang ada di sekolah bisa mencapai hingga titik ini Emil juga menyampaikan agar para calon paski beraka menjaga kesehatannya Ia juga menyampaikan agar para calon paski beraka minta izin dan doa kepada orang tua sebelum berkegiatan Kepala Badan Kes Bangpol Kabupaten Pangkep Irdas mengatakan Selain memberikan semangat dan motivasi, Emil juga membagikan seragam latihan kepada calon paski beraka Seragam latihan yang diberikan untuk calon paski beraka Seperti sepatu, topi, pakaian, dan kaos kaki masing-masing dua pasang Hari ini kami telah selesaikan salah satu kegiatan yaitu pemberian baju seragam untuk latihan kepada 71 calon anggota paski Yang diserahkan langsung oleh Pak Bupati dan Pak Kodim Sekalian memberikan semangat kepada anak-anak calon paski beraka yang ada di Kodim Ada sepatu, sepatu dua pasang, topi dua pasang, baju dengan training dua pasang, terus sepatu dua pasang, itu kaos kaki dua pasang Koordinator pelatih paski beraka, AKP Haji Amiruddin mengatakan proses latihan terus berjalan Calon paski beraka telah memahami formasi yang direncanakan Alhamdulillah untuk sekarang ini hari ke-6, artinya anak-anak sudah memahami apa-apa nanti formasi-formasi apa yang kami rencanakan pada saat pembentukan paski beraka ini Jadi Alhamdulillah kelihatan sudah nampak 50 persen selama 50 persen dari 6 hari yang kita laksanakan pada hari ini Mudah-mudahan nanti setiap hari ada perkembangan sampai nanti pada hari hanya yang kita tentukan Dari Kabupaten Panggap, Selawesi Selatan, Panggap TV